Intro Selamat berjumpa saudara-saudari sebangsa dan setanah air di kanal Suara Perempuan bersama Yeni dan Evelyn Hari ini kita membahas strategi dan jalur-jalur apa yang dilalui oleh Kartini untuk mencapai cita-citanya dan itu akan diperjelas oleh Mbak Yeni Halo Mbak Yeni Halo Mbak Evelyn, terima kasih Sebelum saya jawab lebih lanjut Kita paham dulu konteks saat itu ya Pemerintah kolonial Belanda Jadi Kartini secara perorangan tanpa dukungan organisasi harus berusaha bekerjasama dengan pemerintah kolonial Itu kan intinya ya Nah itu tentu gak gampang kan ya Karena kan pemerintah kolonial itu kan disini Peribumi disini kan Jadi ketimpangan itu besar dan terasa sehari-hari Nah yang Kartini lakukan dia bekerjasama berusaha menjalin hubungan yang baik dengan semua pegawai Belanda yang ditempatkan di situ di Pulau Jawa Dimulai dari tempat tinggalnya di Jepara Nah Bapaknya Bupati Bapaknya itu harus bekerjasama dengan residen dengan asisten residen Nah itu semuanya tentunya orang Belanda Nah karena pemerintah sipil Pemerintah kolonial itu juga pemerintahan sipil Itu pegawai-pegawai itu juga orang sipil Jadi bukan militer Apabila ada militer yang atasnya militer yang menjaga keamanan atau ada tugas keamanan atau apa Itu tetap di bawah pemerintahan sipil Nah untuk Indonesia waktu itu India Belanda Yang paling tinggi itu guvernier general Nah itu orang sipil Nah bawahnya itu ya Apakah militer atau sipil Itu di bawah pucuk pimpinan yang sipil Nah itu memberikan celah Karena berbeda Efeknya bekerja dengan militer Atau bekerjasama dengan orang sipil Nah kayaknya Kartini paham sekali Karena kan Bapaknya kan Bupati Jadi dia menjalin hubungan dengan istri residen Atau istri asisten residen Nah dia itu kan bukan PNS ya Istri itu kan dia akan ikut suami Tapi kan penting juga gitu Nah Kartini bekerjasama dengan Mari Oving Yang kebetulan tinggal di depan rumahnya Nah itu sangat bermanfaat tentunya Nah Mari Oving itu memberikan Kartini kan Majalah-majalah atau buku-buku yang Bermanfaat untuk mengembangkan ilmunya Nah salah satunya itu Majalah The Holland's Lely Yang itu majalah orang Belanda Jadi dikirim ke Hindia Belanda Nah Mari Oving bilang Kamu udah begitu banyak menulis Menulis surat Kamu coba memasukkan tulisanku Ke majalah The Holland's Lely itu Artikel atau apa? Iya semacam artikel Dia lakukan waktu itu umur dia Mungkin belum 20 deh Karena kan dia 1879 ya lahirnya Nah dia pertama kali menulis itu Kalau gak salah Tahun 1900 Jadi 20-21 ya Oke Nah dia menulis buku Menulis di majalah itu Kemudian tulisan dia Dilihat dan diakui Dan dihargai oleh redaksinya Nah redaksi itu kemudian Memperkenalkan dia Dengan Orang-orang yang sekaliber dia Itu orang-orang yang Di Belanda yang Ingin memperbaiki Posisi perempuan Umpamanya Nah Dia berkenalan dengan yang namanya Stella Sehandla Itu orang Sangat kagum dengan Kartini Memperkenalkan lagi orang lain Dan dia kirim Kartini Buku-buku Yang memperlihatkan Kehidupan masyarakat Belanda Di Belanda Oh Perbedakan ya Masyarakat Belanda Di penjajahan Jadi disitulah Kartini Mengamati dari Dari dalam Dari orang Belanda sendiri Bagaimana masyarakat Belanda yang Tidak mengenal Penjajahan kan ya Karena itu kan negara merdeka Menurut dia Itu masyarakat Belanda Itu masyarakat Egaliter Masyarakat yang Melibatkan Penduduknya Dalam segala Hal Gitu Jadi Disitu Kartini melihat Kalau kita ingin maju Kita harus membangun Masyarakat Seperti masyarakat Belanda Gitu loh Oke Jadi Begitu Nah Dia berkenalan dengan Stella Sehandler Lalu berkenalan lagi dengan Orang-orang lain Kemudian dia Makin mengenal Apa Infrastruktur Politik Belanda Karena kan Politik Belanda di Belanda Berbeda dengan Politik Belanda di penjajahan kan ya Iya Kumpulnya Parlemen Mana ada di Indonesia Waktu itu kan Negara Negara koloni Jadi dia mengenal Fungsinya Parlemen Bahwa Belanda itu Di negeri Di negeri Induknya Di Eropa Itu adalah Negara demokrasi Nah itu dia kenal Jadi bahwa Tweedekamer itu Parlemen itu Ada fungsinya Disitulah dia berkenalan Dengan Dengan Anggota Anggota Dewan Antara lain Van Deventer Kalau gak salah Yang Menulis Buku Ya Semacam Publikasi Tentang Ereshult Oh Utang Utang Mural Belanda Kepada Indonesia Karena Indonesia kan Negara jajahan Negara yang Yang Diambil Untungnya Di bawah ke Belanda Kan gitu Nah Dan itu Dengan Dengan pintarnya Mereka lakukan kan Nah Van Deventer ini Bilang Bahwa Sekarang Sudah ada Waktunya Untuk Membalas Membalas Kembali Utang Belanda Utang moral Nah Itu salah satunya Dengan Akses Pendidikan Di Hindia Belanda Untuk Orang Peribumi Gitu Jadi Kartini Menciumkan Dia ingin Itu Ada Orang Lain Juga Gitu Loh Nah Juga Tumpunya Residen Jepara Yang Baru Setelah Setelah Menir Oving Itu Berangkat Itu Orang Yang Bilang Bahwa Yang Punya Yang Punya Persepsi Bahwa Pegawai Belanda Yang Ditempatkan Di Hindia Belanda Itu Tugasnya Adalah Untuk Meningkatkan SDM Penduduk Jawa Jadi Tugas kita Itu Bukan Untuk Bukan Dia kan Birokrasi Ini Pegawai Pegawai Belanda Tugas kita Di Hindia Belanda Itu Untuk Memperbaiki Kehidupan Penduduk Penduduk Yang Kita Tinggal Yang Kita Tempati Nah Itu Kan Bukan Main Itu Katanya Salah Satu Akibat Dari Multatuli Pernah Dengarkan Ya Ya Multatuli Dawasdekar Ya Max Hafla Kan Ya Nah Itu Yang Menganggap Bahwa Penduduk Penduduk Peribumi Itu Kan Dikerjain Gak Dizolimin Gak Hanya Oleh Dalam Segala Macem Lapisan Kan Ya Jadi Gak Usah Kita Bahas Itu Sekarang Nah Yang Menganggap Bahwa Hutang Hutang Moral Belanda Itu Lewat Pendidikan Itu Gak Hanya Van Deventer Aja Juga Ada Orang Dewan Lain Yang Hendrik Van Co Kalau Masalah Nah Dia Latar Belakangnya Insinyur Jadi Dia Ke Koloni Waktu Itu Melihat Teknik Inilah Teknik Irigasi Untuk Memperbaiki Hasil Nah Jadi Kartini Sangat Cerdas Menyesuaikan diri Dengan Kondisi Saat itu Pemerintahan Kolonial Punya Pegawai-pegawai Yang Semuanya Orang sipil Yang Sebenarnya Punya Tugas Untuk Memperbaiki Kualitas Penduduk Sementempat Nah Itulah Yang Dia Yang Dia Apa Yang Dia Dekati Dia Jalin Hubungan Sehingga Ide Dia Dan Ide Mereka Dan Tugas Mereka Itu Saling Saling Mendukung Itu Pintar Sekali Jadi Dia Mencari Orang-orang Kunci Itu Dari Dewan Dari Pegawai Setempat Ada Residen Semarang Semarang Itu Seperti Jepara Seperti Rembang Residen Semarang Itu Penting Sekali Karena Itu Kota Besar Residen Semarang Itu Kalau Masalah Namanya Seidhoff Pete Seidhoff Dia Berpendapat Bahwa Penduduk Jawa Tidak Hanya Harus Punya Akses Ke Pendidikan Bukan Pendidikan Prebumi Sekolah-sekolah Yang Khusus Untuk Orang Prebumi Tetapi Mereka Juga Harus Punya Akses Ke Sekolah Eropa Jadi Eropa HBS Atau Gitu Nah Itu Berbeda Sekali Kan Kualitas Sekolah Inland Sekolah Dengan Eropa Selah Sekolah Itu kan Berbeda Mata Pelajarannya Segala Macem Nah Ini Pete Seidhoff Yang Residen Di Semarang Itu Menganggap Bahwa Penduduk Jawa Jadi Bukan Penduduk Semarang Itu Harus Punya Akses Kepada Sekolah Eropa Sekolah Yang Sebetulnya Dibuka Untuk Orang Kulit putih Kan Iya Yang dimana Kartini sendiri Juga Masuk Masuk Tetapi Hanya SBC 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 Untuk Melawan Adat Adat Istiadat Lokal Jawa Dalam hal ini Yang saat itu Sedikit Sedikit banyak Menghambat Mengekang Perempuan Dan gak hanya Perempuan aja Orang-orang juga Yang Yang Kelas bawah Dan sekaligus Juga Main kartu Melawas Pemerintah Jajak Pemerintah Kolonial Nah Yang Sangat Impresif Menurut saya Bahwa mereka Itu Sebenarnya Sadar Bahwa mereka Itu Membantu Kartini Sebenarnya Melawan Pemerintahan Belanda Sendiri Tapi Mereka Begitu Kagum Dengan Sosok Kartini Ini Dan Dan Kesanggupan Kartini Berkomunikasi Dalam bahasa Belanda Memakai Istilah Istilah Mereka Istilah Kemanusiaan Istilah Pencerahan Istilah Humanisme Gitu ya Kesetaraan Dalam bahasa Belanda Sehingga Mereka Itu sulit Untuk Untuk Bila Ah itu Bukan untuk Kamu Kamu kan Orang Pribumi Jadi Ya Kesanggupan Kartini Untuk Bermain Dengan Celah-celah Yang terbatas Gitu ya Tetapi Sama Kartini Itu Dia gak Lihat Kepada Keterbatasan Yang dia Lihat Itu Kemungkinannya Kemungkinannya Nah Istilah Sekarang Kan Tantangannya Jadi Bukan Bukan Hambatan Tetapi Kams Kams Nah Itu yang Dia lihat Jadi Kartini Ini Sebetulnya Orang Dulu Yang Sangat Modern Luar biasa Benar-benar Ya Sangat Maju Sangat Maju Siapa Yang Sanggup Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kolonial Coba Dan Apakah Kalau Kartini Lahir 50 Tahun Kemudian Setelah Merdeka Cuman Sekolahnya SD Apakah Kartini Bisa Apa Bisa Apa Belum Tentu Karena Jalurnya Lain Jadi Ya Kesempatan Apa Yang bisa Didapat Oleh Orang Yang Zaman Sekarang Ya Dengan Sekolah SD Mungkin Kartini Karena Dia memang Kelihatan Sekali Bisa Menerobos Mungkin Juga Lebih Lebih Sanggup Mencapai Sesuatu Daripada Orang-orang SD Sekarang Tapi tetap Aja beda Karena Dia Dalam zaman Kolonial itu Dia berhubungan Dengan Dewan Di Belanda Bukan Dewan Bukan Bukan Lurah Di Jepang Iya Dan Dia Pernah Membuat Pamflet Itu Untuk Mengisi Atau Memperjelas Keinginannya Rencananya Untuk Memperbaiki Bangsanya Mindful Nah itu Boleh Dia tulis Di pamflet Itu Nah itu yang saya bilang Yang Kheif Dan Yavan Obfuding Angkatlah Bangsaku Orang Jawa Nah itu Atas Perintah Minister Van Koloni Jadi Menteri Penjajahan Belanda Jadi Ada Perintah Dari Pusat Yang mengatakan Bahwa Silahkan Kartini Memberikan Usu Di situ Wah Luar biasa Luar biasa Ya Kita Akan Melanjutkan Bincang-bincang Kita Di lain Kesempatan Sangat Interesan Sekali Luar biasa Menariknya Sangat Kagum Dengan Kartini Setuju Iya Oke Saudara-saudara Kita Saudara-saudari Kita Sampai Pada Akhir Acara Hari ini Dan Semoga Kita Berjumpa Lagi Dalam Acara Berikutnya Yang Tentunya Sangat Menarik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih